Setelah Xiaomi Pad 6s Pro pada akhir Februari lalu, Xiaomi kembali menelurkan tablet terbarunya, kali ini, berupa produk papan tengah bernama Redmi Pad Pro. Diumumkan di China, Redmi Pad Pro merupakan tablet dengan layar IPS LCD 12,1 inci. Resolusinya, 2560 x 1600 pixel, 16 banding 10, yang memiliki refresh rate 120Hz, tingkat kecerahan 600 nits, dan dilindungi kaca Gorilla Glass 3. Dari segi desain, Redmi Pad Pro tampil beda dari tablet Redmi sebelumnya, terutama di bagian kamera belakang, di mana terdapat dua buah modul lingkaran berbentuk besar yang masing-masing memuat kamera belakang 8 megapixel dan LED flash. Kamera depan Redmi Pad Pro yang juga beresolusi 8 megapixel, ditempatkan di pinggir layar di salah satu sisi panjangnya, sehingga akan bertengger di atas layaknya webcam laptop ketika perangkat digunakan dalam orientasi horizontal atau landscape. Xiaomi turut menyematkan empat buah speaker di sisi-sisi Redmi Pad Pro. Berikut dukungan audio Dolby Atmos, tablet ini juga masih menyediakan konektor audio 3,5mm untuk menancapkan earphone ataupun headset berkabel. Dampur pacu Redmi Pad Pro mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 7S generasi kedua, yang diklaim berkinerja lebih jauh daripada Mediatek Helio K99 di Redmi Pad versi 9 Pro. Lebih tepatnya, performa CPU Snapdragon 7S generasi kedua disebut lebih tinggi 51% dari Helio K99, sementara pengolah grafisnya 100% lebih kencang. Xiaomi menyediakan dua pilihan kapasitas RAM untuk Redmi Pad Pro, yakni 6 atau 8GB, sementara media internalnya 128 atau 256GB. Redmi Pad Pro yang dibekali baterai 10.000 mAh dengan fast charging 33W, juga sudah menjalankan sistem operasi HyperOS berbasis Android 14, sehingga bisa terhubung dengan mudah ke PC Xiaomi yang kompatibel dan dapat menjadi layar kedua. Diimpun tim Gadgetwee dari GSM Arena, Xiaomi memasarkan Redmi Pad Pro di China dengan banderol mulai Rp 1.499.000 atau sekitar Rp 3,3 juta untuk versi 6x128GB. Varian tertingginya, 8x256GB ditawarkan di Rp 1.799.000 atau sekitar Rp 4 jutaan. Selain Redmi Pad Pro reguler yang memiliki opsi warna abu-abu hijau dan biru, tersedia pula edisi khusus Harry Potter yang menyertakan bundle stylus, cover berbahan kulit, dan merchandise bertema Harry Potter. Harganya Rp 2.299.000 atau sekitar Rp 5,1 jutaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi sementara Rp terbaru dari Gadgetme.